Intro Pengamat MotoGP, Carlo Pernat turut angkat bicara soal comeback Mark Marquez di pentas MotoGP 2020. Terkini, trader berusia 28 tahun itu dirumorkan akan kembali ke lintasan balap pada seri MotoGP Valencia 2020, yang akan bergulir pada bulan November tahun 2020 nanti. Meski berlangsung di Spanyol yang merupakan negara asal Mark Marquez, pernah tetap ragu Marquez bakal mengambil langkah comeback di MotoGP 2020 pada balapan di sana. Jika akhirnya batal comeback di Valencia, Marquez hanya tinggal memiliki satu kesempatan lagi untuk menjalani balapan MotoGP 2020. Balapan itu adalah seri ke-14 atau pamungkas pada musim ini, yakni MotoGP Portugal. Pernat sendiri tak mengetahui pasti soal peluang Marquez mentas di MotoGP Portugal. Jika akhirnya tak bisa dilakukan di sana juga, Pernat memastikan bahwa dirinya sangat memahami keputusan yang diambil The Baby Alien julukan Marquez untuk absen di sepanjang MotoGP 2020. Saya katakan bahwa Mark Marquez tidak akan kembali di Valencia, ujar Pernat, sebagaimana dikutip dari GP1. Jika tahun ini dia tidak balapan, saya akan sangat mengerti keputusannya, kata Pernat. Marquez memang diketahui harus absen panjang di MotoGP 2020. Hal itu terjadi lantaran juara dunia delapan kali itu tak berada dalam kondisi yang prima saat ini. Pembalap andalan Repsol Honda itu mengalami masalah pada lengan kanannya usai terjatuh di MotoGP Spanyol 2020 yang merupakan seri pembuka. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat menilai bahwa pembalap Ducati, yakni Andrea Dovizioso, sudah tidak mungkin lagi bisa merebut gelar juara dunia pada musim ini. Setelah pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, harus absen, Andrea Dovizioso menjadi salah satu nama yang difavoritkan akan menjadi juara dunia pada MotoGP 2020. Hilangnya Mark Marquez untuk sementara waktu tidak serta-merta membuat jalan Andrea Dovizioso untuk merebut gelar juara dunia berlangsung mulus. Bagaimana tidak, hingga MotoGP 2020 menyelesaikan balapan ke-10, Andrea Dovizioso baru mengumpulkan total dua podium dengan satu kali kemenangan saja. Hal tersebut tentu membuat rider berkebangsaan Italia itu harus bekerja keras pada empat balapan tersisa, jika masih ingin membawa pulang gelar juara dunia MotoGP 2020. Tak ayal, nada pesimistis turut digaungkan pengamat MotoGP, Carlo Pernat, yang merasa Andrea Dovizioso sudah tidak mungkin lagi bisa menjadi juara dunia. Meski akan menjalani dua kali balapan di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia, yang dirasa sangat cocok untuk motor Ducati, Andrea Dovizioso tetap akan sulit merebut gelar itu. Masalahnya akan ada dua balapan di Valencia di mana sirkuit itu merupakan teritori Ducati, kata Carlo Pernat dilansir bolasport.com dari laman GP1. Saya mendukung Andrea Dovizioso, tetapi baginya saya rasa ini menjadi hal yang sulit, jika tidak ini menjadi hal yang tak mungkin merebut gelar juara dunia, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Carlo Pernat lebih menjagokan Suzuki melalui dua ridernya, yakni Johan Mir dan Alex Rins untuk tampil moncer di sirkuit tersebut. Suzuki akan mempunyai keunggulan yang lebih baik di lintasan itu, jika Rins tidak membuat begitu banyak kesulitan, ia akan mampu berada di depan Mir, kata Pernat mengakhiri.